Halo guys welcome back to my channel di video kali ini kita mau unboxing ya guys ya tadi aku habis pulang dari 7-Election ya mau ngabok lagi beli ini ya teman-teman beli larang beli celama jeans ya teman-teman di Seng kalian yang di Taiwan pasti tahu ya apa namanya Seng itu Seng itu toko baju online dari luar negeri ya teman-teman bukan dari Taiwan sendiri tapi bahannya itu bagus-bagus dan saya yakin banyak PKI yang udah orang Taiwan sendiri percaya ini tuh bagus banget karena aku udah beli berkali-kali ya beli ini harganya murah bahannya berkualitas itu yang paling kita suka ya teman-teman ini aku beli gelajinya gelajinya kayak apa nanti aku kasih lihat di pojok video kemudian aku beli ini ya teman-teman ini tuh apa namanya sejenis button gitu ya atau benek ya temen-temen fungsinya untuk misalnya kalau kita beli selana atau rok ya segedean nggak perlu kita jahit ya temen-temen jadi kita kita pakai ini aja ini tuh kayak paku gitu kayak gini ya jadi nanti kita tinggal Hai apa namanya seperti ini ya ini tuh ada kayak jamur paku itu ya temen-temen nanti kita tinggal mengaplikasi mengaplikasikannya ke ini ke celana ya karena waktu kemarin aku beli celana tuh kegedean ya tapi enggak di-same di di apa namanya kiriah hijab Indonesia ini yang desi ya temen-temen desi itu seperti ini bagus kayaknya bagus aku mau aku beli hem hitam ya karena aku belum punya warna hitam jadi aku beli yang hitam seperti ini ya temen-temen hai 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 kayaknya tuh nggak panas ya temen-temen jadi terus tebal maksudnya pas gitu ya kalau cocok buat dipakai di Indonesia dan di Taiwan pun kalau pas pagi musim panas pakai ini juga bagus tuh pakai size M ya temen-temen pakai size M karena kemarin aku beli yang R itu kebesaran jadi ini aku coba pakai yang M kayaknya bagus recommended banget ya ini pilih 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 yang desi ya temen-temen yang desi kemudian ini ini selama Jin ya baru pertama kali aku beli selama Jin gising nggak tahu gimana sih kebesaran apa enggak tapi aku ordernya sesuai ukurannya ya dia akan ada ukurannya nanti kalian ukur measurement itu kalian sendiri jadi robek-robek begini ya teman-teman lagi musim robek-robek tapi kan enggak banyak sih sedikit robeknya enak ini nggak berat loh aku pakai size elo ya temen-temen nanti misalnya kalau ininya kebesaran bisa pakai ini ya temen-temen di pinggangnya itu tinggal dijahit tinggal diginiin nah terus ininya dicatokin gitu aja jadi udah udah nggak perlu dijahit lagi ya tapi kayaknya ini pas cuman bawahnya agak kebesaran nggak apa-apa yang logo-logo gitu yang longgar-longgar itu enak dipakai Hai Oke terima kasih yang sudah menyimak videonya inilah aktivitas saya ya temen-temen enggak beli online juga enggak setiap bulan ya kalau perlu aja gitu ya temen-temen kalau memang enggak 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 punya belum punya gitu baru aku beli ya dan ini aku celana jin mau dalam banget nggak beli ya waktu itu kemarin itu beli di Latif udah udah lama sih udah lima bulanan ya Latif Taiwan itu warna hitam dan aku belum punya warna yang kayak gini makanya pengen nyobain belinya di sini ya dan ternyata kayaknya tuh lembut halus dan adem ya dan enggak berat biasanya kalau celana jin tuh berat banget ini ringan ya temen-temen ringan tapi berkualitas sangat recommended banget untuk size-nya nanti aku pakai dulu ya temen-temen soalnya aku ngambilnya sesuai yang ditulis di itunya di rekom-rekomnya itu misalnya kita tingginya berapa beratnya berapa terus size-nya berapa itu aku kan ukur pakai ukuran itu jadi boleh belanja dan harus juga menabung ya temen-temen karena kita kerja tujuannya untuk mencari uang supaya ekonomi kita di Indonesia itu bisa berubah ya temen-temen tapi membahagiakan diri sendiri itu juga penting jangan hanya memikirkan jangan hanya orang rumah terus ya jadi kita harus balance antara kita sendiri keluarga bagi yang udah berumah tangga ya suami anak dan orang tua itu kita harus bisa balance ya temen-temen jadi jangan semua dikasih ke orang rumah terus nanti kita enggak punya pegangan enggak punya tabungan sendiri jadi pesan saya kerja yang semangat tetap jaga kesehatan dan juga ingat tujuan kita mencari ke luar negeri bekerja itu untuk mencari uang mencari modal jadi menabung jangan lupa dan juga sudah kok ya temen-temen yang paling utama enggak besar enggak lihat berupa apa yang penting keikhlasan kita ya terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe ya temen-temen sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 Terima kasih.